Kini Gwon pun terlihat tampak bahagia menikmati keberhasilannya setelah lolos dari maut serta kekuatannya yang telah kembali sekaligus keselamatan Dohe Dia bahkan terang-terangan datang menemui wanita pengemis untuk menunjukkan bahwa dialah yang menang Mengetahui bahwa Dohe dan Gwon selamat dari kecelakaan Pak Suk Min pun tampak kembali mempersiapkan rencana selanjutnya Saat akan kembali taken kontrak, dia menemukan satu calon Pria itu hanya berharap agar istrinya bisa mengingatnya di sisa umur yang hanya tinggal beberapa menit saja Tetapi kali ini, tak disangka Gwon justru melakukan hal yang tak biasa Dia lebih dulu mengabulkan permintaan sebelum taken kontrak Tak hanya itu, dia bahkan meneteskan air mata saat menyaksikan perpisahan kedua pasangan itu Hal tersebut membuatnya heran dan bingung Kini perasaannya pun menjadi pekat dan merasa iba Karena ketulusan kakek itu yang rela menukar 10 tahunnya dengan beberapa menit saja Penasaran akan siapa yang membocorkan rencana mereka saat pergi ke Sokjo beberapa waktu lalu Mereka sempat mencurigai sekretaris Sin Hingga mereka mengikutinya karena gelagatnya yang mencurigakan Kemudian mereka memutuskan untuk menyergapnya Dan ternyata Tak ingin kalah dengan kemesraan sekretaris mereka Gwon pun berniat melakukan hal yang sama pada istrinya Dan yang selanjutnya Bisa kita tebak sendiri ya Saat mereka tengah terlelap dalam tidurnya Gwon kembali mengalami mimpi masa lalunya Dia mulai mendengar nama gadis dalam mimpinya Yaitu Wol Shim Tetapi wajahnya tetap masih samar Gwon kembali menemui wanita pengemis Dia sangat penasaran atas perubahan pada hidupnya Karena selalu bermimpi akan kenangan masa lalunya Meski kekuatannya sudah kembali Terlebih lagi tentang wajah gadis bernama Wol Shim Yang tak kunjung nampak dalam mimpi Dan wanita itu juga menyimpulkan Bahwa seseorang yang terikat takdir Pasti akan dipertemukan kembali bagaimanapun bentuknya Hari ini Pak Sook Min datang menemui Dohe Dengan berdalih investasi Tetapi Dohe menolaknya Dohe paham bahwa bukan itu alasan utama Sook Min datang Sebelum pergi Dia memberikan selembar foto Kebersamaan kedua orang tua Dohe bersama Nyonya Ju Hal itu membuat Dohe gelisah Karena kembali mengingatkannya Atas kematian ayah dan ibunya Dari sini Pak Sook Min juga mengetahui bahwa Tato di tangan Gu Won telah kembali Dia pun paham bahwa mereka berdua bisa selamat Dari kebakaran berkat Tato itu Dohe mulai menceritakan kisahnya saat ayah dan ibunya Tewas dalam sebuah kecelakaan Dia kembali menyalahkan dirinya Atas kematian kedua orang tuanya Merasa ada yang tak beres dengan Sook Min Sook Hun berinisiatif ke rumahnya Dengan berdalih ingin bergabung dan bekerja sama Sook Hun berusaha mengorek informasi Yang mungkin bisa menjadi petunjuk Dan di suatu ruangan Dia tak sengaja melihat buku bertulis tan demon Mengetahui hal itu Dohe dan Gu Won pun kemudian Berteleportasi ke rumah Sook Min Di ruangan itu dia menemukan ponsel Yang digunakan Guangchul Karena tak melihat Do Gyeong Mereka berdua berniat berteleportasi Ke tempat dimana Do Gyeong berada Yang ternyata kini Do Gyeong berada Di kantor polisi Maksud kedatangan Do Gyeong ke kantor polisi Adalah untuk mengakui semua kejahatan Yang tak dia lakukan Ternyata semua itu adalah permintaan sang ayah Tak disangka Sook Min tega mengorbankan putranya sendiri Demi menutupi kejahatannya Saat itu juga Do Gyeong melontarkan Banyak pertanyaan pada Do Gyeong Tetapi tiba-tiba kejiwaan Do Gyeong mulai kacau Khawatir akan kondisi putranya Istri Sook Min mencoba bertanya Kapankah Do Gyeong akan dibebaskan Tetapi Sook Min tetap berkata Seolah-olah Do Gyeong adalah pembunuh Istrinya pun terlihat takut dan tak berani Membela putranya atas perbuatan yang tak pernah dia lakukan Mereka bertiga sempat menyimpulkan atas gangguan mental yang terlihat pada diri Do Gyeong Yang tak lain adalah Tam Meng untuk merengankan hukumannya Tanpa mereka ketahui masih ada kebenaran yang belum terungkap Hari ini Gyeong datang menemui Do Gyeong Meski sikapnya tetap angkuh Tetapi Do Gyeong bisa melihat kalau sesungguhnya Gyeong ingin meminta maaf Gyeong berharap jika Do Gyeong akan memaki dan sebagainya Tetapi sebaliknya Gyeong justru bersikap santai dan ingin melupakan perlakuan buruk yang pernah Gyeong berikan kepadanya Berbeda di tempat lain Gyeong dan Seok Hoon pun tengah bersama Kini Seok Hoon bahkan tak peduli bahwa Gyeong bukan manusia Yang terpenting baginya adalah Gyeong telah mencintai dan melindungi Do He Dan mereka berdua kini terlihat telah berdamai Usai mengantar Seok Hoon pulang dalam kondisi mabuk Gyeong merasa harus memberikan hadiah untuknya Dengan sekejap dia menyembuhkan cedera di tangan Seok Hoon Mimpi masa lalu kembali hadir dalam tidurnya Kali ini teka-tegi mulai terungkap Ternyata gadis bernama Wol Sim itu tak lain adalah Do He 200 tahun yang lalu Khoon adalah seorang manusia bernama So Yi Sun Sekaligus putra dari seorang pejabat Kala itu perbedaan kasta dan derajat pun sangatlah berpengaruh dalam suatu hubungan Pada suatu hari Yi Sun tak sengaja bertemu Wol Sim yang tengah berlatih tarian pedang Pada awal pertemuan Yi Sun bahkan sudah jatuh hati padanya Hingga dia mengetahui asal-usul Wol Sim yang ternyata adalah seorang wanita penghibur Karena ketertarikannya Yi Sun bahkan tak peduli profesi Wol Sim Dia pun melakukan berbagai cara agar bisa selalu bertemu Wol Sim Suatu ketika Yi Sun mengungkapkan perasaannya Tetapi Wol Sim menolak meskipun dia merasakan hal yang sama Dengan alasan perbedaan kasta yang tak mungkin menyatukan mereka Yi Sun bahkan sempat mengajak Wol Sim kabur agar bisa hidup bersama Tetapi hal tersebut bukanlah jalan terbaik Saat itu Wol Sim beranggapan bahwa cinta hanya akan menjerumuskan mereka Terlebih lagi dia yang hanyalah seorang wanita penghibur Tak pantas menjalin hubungan dengan putra seorang pejabat Tetapi kemudian Guon menemukan sebuah buku yang mengajarkan kesetaraan manusia tanpa perbedaan kasta Mereka berdua pun kemudian menganut ajaran tersebut Yaitu ajaran Katolik Dimana mereka mulai mempercayai dan menyembah Tuhan Sejak berpegang pada keyakinan tersebut Mereka berdua percaya akan bisa hidup bahagia Tetapi tanpa mereka sadari Ayah Yi Sun mulai mengetahui hubungan mereka Pada suatu hari Yi Sun memutuskan untuk pergi mengikuti ujian PNS di ibu kota Sebelum berpisah Dia memberikan Wol Sim sebuah kalung salib Sebagai tanda cinta kasih mereka Singkat cerita Seseorang yang menentang agama Katolik telah menyebar fitnah Hingga para utusan dari kerajaan pun membakar rumah warga Menghukum dan membunuh siapa saja yang menganut agama Katolik di desa tetangga Demi menyelamatkan desanya Ayah Yi Sun memutuskan untuk mengorbankan seseorang Yaitu Wol Sim yang diketahui adalah penganut Katolik Saat itu prajurit istana menyita kalung salib milik Wol Sim Dan berusaha mengetahui siapa pemilik kalung tersebut Pada hari kelulusan Yi Sun Tepat hari itu juga adalah hari dimana Wol Sim akan dihukum mati Dan sesampainya di lokasi Karena kejadian tragis itu Yi Sun seketika dibutakan oleh dendam dan amarah Dengan brutal dia pun menghabisi semua orang yang ada di tempat itu Termasuk pelayan setianya Usai melampiaskan amarahnya Dia pun membunuh dirinya sendiri Mengetahui kisah tragis masa lalunya Seketika sikap Guon pun berubah Tingkah seria serta enerjik yang selalu menyambut Dohe pun pagi ini tiba-tiba surut Awalnya dia berniat menceritakan semuanya pada Dohe Tetapi kemudian dia mengurunkan niatnya Kembali lagi dia menemui wanita pengemis yang mengaku Tuhan itu Dan salah satu ucapannya berhasil membuat Guon marah dan terpukul Hari ini ibu Do Gyeong mengunjunginya Bukannya memberi semangat serta dukungan kepada putranya Dia justru ikut menyalahkan Do Gyeong demi membela dirinya sendiri Tentu hal itu membuat Do Gyeong sedih dan putus asa Hingga kembali membuat pikirannya kacau Beberapa saat kemudian dia mendapat sebuah kabar yang membuatnya tiba-tiba pingsan Di lain tempat kabar sama juga Dohe terima Pada hari pemakaman putranya Sekilas Sogmin tampak berlinang air mata Tapi siapa sangka air mata itu mungkin hanya air mata buaya Terbukti pada saat ini dia masih sempat membicarakan urusan perusahaan Guon dan Dohe tengah menghadiri pertunjukan tarian pedang Hari ini adalah hari terakhir Gyeong di Yayasan Sunwol sebelum dia terbang ke luar negeri Kini dia pun tampak ceria setelah belajar menerima kebersamaan Guon dan Dohe Pada saat menyaksikan tarian Gyeong kesedihan mendalam tampak di wajah Guon Seketika dia teringat tarian pedang serupa yang selalu dilakukan wall sim 200 tahun lalu Pada saat itu Guon menceritakan kisahnya pada Dohe Tetapi tak disangka Dohe mengatakan hal yang membuat Guon merasa tersentuh Tunggara SES Tunggara Tunggara Terima kasih.